Mbak BSA itu polisi, dia datang pakai pestol. Kalau dibilang ya kalau ekonomi ya pas-pasan, tapi kita senang aja begitu, bahagia aja gitu, walaupun pas-pasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warganet, ini saya mau cerita dulu sejarah saya, ketemu ibu. Saya mulai terjun ke dunia film ini 1963, dan saya mendapat kesempatan hanya figuran, saya syuting di Menteng. Babes saya datang, Babes saya itu polisi, dia datang pakai pestol, saya kaget. Begitu jumpa saya, kamu pulang. Untungnya sudah selesai syuting saya. Hanya satu scene. Mau gak mau ya, perintah pulang-pulang. Saya gak berani bantah. Orang tua saya, saya pulang. Wah, dengan hati yang benar-benar sedih, campur kesel, campur kecewa. Kenapa saya, awal pertama saya dunia film itu waktu 1963 itu doang, sekali itu doang. Tato dikat dengan alasan, kamu mau jadi apa orang senia? Ya memang benar, saat itu memang saya gak mikirkan soal uang. Saya mikirkan bagaimana saya menyalurkan saya punya hobi. Gak lama, tiga hari, Bapak saya tugas keluar kota. Saya kabur. Kabur ke Tanjung Priho, tempat om saya beri mob. Ada seminggu itu, saya dapat pengumuman bahwa Ganyang Malaysia. Akhirnya, Presiden Sukarno menyampaikan Dwi Komandur Rakyat. Saya putus asa kan, saya gak bisa diseni lagi. Wah, langsung saja saya ngelamar. Begitu ngelamar, alhamdulillah, lulus. Itu usia saya 18 tahun. Bapak saya belum tahu. 9 bulan saya pendidikan Tanjung Priho, Cawang. Waktu konfrontasi kan dengan Malaysia, saya dikirim ke Tanjung Minang, Tanjung Uban, Tanjung Melekarimun, Bengkalis, Selat Panjang, Dumai. 8 tahun saya di Dumai itu. Saya itu sebenarnya terpaksa. Selama saya di Dumai itu 8 tahun, saya berkenalan seorang istri. Itu bini saya. Ibu. Itu acaranya waktu itu ada acara festival nyanyi. Kemudian juara kedua dia. Jumai itu juara kedua. Saya nonton. Wah, ini nih. Ini berebut. Zaman dulu loh cewek. Oke, oh berebut. Dapat cewek satu aja sekolah itu ngintip-ngintip. Sudah berebut tuh? Ya tahu sendiri. Orang itu disiplin. Oh, enggak bisa. Keluar Semarang enggak bisa. Pulang sekolah, pulang. Mau ketemu aja susah. Begitu ketemu, ya dalam hiburan-hiburan begitu. Nanti dia, mempunyai undangan ada pesta, kebetulan saya diundang, datang ketemu. Gitu-gitu doang. Jadi, enggak bisa ngomong. Pada suatu ketiga, ada kesempatan, saya pulang tugas dari pulau, dia sekolah. Saya pura-pura. Pura-pura ke sekolah dia. Saya ikutin dan belakang. Saya bawa mobil gas dulu. Komandan punya, saya pawa. Bawa. Saya sampai, saya ikutin. Dia dari belakang. Iya, saya kayak pribun. Ngeri-ngeri juga. Karena ini bahaya. Bapaknya polisi juga. Tapi gimana nih? Udah abad sekali hati itu, pengen kenal aja nih. Pengen kenalnya susah. Ikut-ikutin aja lah. Saya antar, dia enggak mau. Saya mau pulang sendiri. Jalan aja deh. Pulang. Pulang sendiri. Saya pulang. Aduh, kecewa saya. Enggak mau diantar. Dia pulang. Saya pun. Ah, kecewa pulang aja saya. Ya hati kecil itu. Aduh, gimana sih? Sombong banget. Dia antaranya enggak mau. Gitu hati kecil kan? Kebetulan dia ini ada temennya nih. Dekat asrama saya nih. Dia main-main ke situ. Saya lihat. Yang saya kenal tuh. Santi. Itu si Leli suka main ke situ ya? Salamin dong. Salamin. Iya, nanti aku salamin ya. Abang Nasir ya? Entah bagaimana, sampailah salamin itu ya. Nah, pada suatu ketika, dia di rumah, saya datang sama temen saya. Pakai sepeda. Oh, ini rumahnya. Saya rumahnya. Udah. Lewat aja gitu. 20 meter. Pura-pura rusak moto. Apa? Sepeda saya. Turun. Saya betul-betul sepeda. Eh, dia ada. Eh, kenapa? Ini sepeda nih. Udah sini aja lah. Dibetul di sini aja. Masa di tengah jalan? Saya enggak? Iya juga nih. Kesempatan. Dipanggil dekat rumahnya. Saya betul di rumahnya. Enggak. Enggak di jalanan. Mau minum? Dikasih minum. Iya. Wah, hati sedeg-degu juga. Waduh. Begini ini, tiba-tiba begini. Gimana ini? Tapi ngomong-ngomong takut-takut. Zaman dulu takut. Cowok-cewek ngomong. Waduh, bukan kayak sekarang. Tembak-tembak aja. Ngomong-ngomong. Udah. Kita pulang aja deh. Soalnya udah siang. Takut nih bapaknya datang. Repot nanti. Belum kenal. Ibu yang keluar ibu. Kenalan. Bapaknya oke. Bapaknya ngeri. Dapat informasi bapaknya galak. Entah bagaimana. Ya panjang lah ya hubungan itu ya. Tek-tek-tek-tek. Ya akhirnya. Udah. Kalau saya tugas. Dia selalu. Doakan lah gitu ya. Habis overrun saya itu masih gawat juga darurat zaman itu. Suka patroli. Suka patroli saya gawat itu. Jadi ngeri-ngeri sedap juga tuh. Karena udah pendek cerita rapat ini kan. Wah saya berani datang ke rumahnya terus-terusan. Tapi ya ialah namanya mertua ya. Cowok ya denger gak ngerti dia. Saya ini kan tugas saya keras di pelabuhan itu. Gak terkenal apa-apa tuh. Buka galak dulu di pelabuhan. Saya tuh galak di pelabuhan. Maling beras maling itu ya. Saya galak lah. Orang di perintah gubernur tidak boleh satu butir beras ya. Keluar dari pelabuhan tanpa bersudur. Pernah. Saya datang ke rumahnya. Begitu saya datang. Mertua saya gak tau saya tuh keluar dari belakang dia. Gedeg dari saya kali gak tau ya. Ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Si ibu responnya bagus. Nah datang temen saya juga ada. Lu pepet ibunya. Kalau bapaknya keras lu pepet ibunya. Iya bener juga. Saya pepet ibu saya. Mertua saya. Sayang banget mertua saya sama saya. Cewek yang cewek. Baik banget. Baik banget. Sampai saya nonton boleh. Pesta berdua boleh. Ada temen undang. Saya bawa boleh. Pada waktu ketika ya ini udah mateng banget nih kan. Ya saya pinang lah beliau. Dia pinang bapak saya kan gak dikasih. Mertua saya ini gak mau sebenarnya. Pendek cerita. Saya nikah. Saya gak punya apa-apa. Saya bawa ke asrama. Gila gak. Mau juga dia. Belum punya rumah. Gimana aja. Memang dulunya sebenarnya ayah saya itu gak mau. Dia saya tuh kawin sama orang lain. Maunya sama ponakannya. Tapi saya sendiri gak mau. Saya bilang saya gak mau. Soalnya saya waktu dari kecil sampai sekarang ini saya memang orangnya Judas. Jadi takut nanti berantem antara keluarga. Repot kan kalau kita sama saudara. Jadi makanya ayah saya itu dulu gak mau sama dia. Saya memang udah dijodohkan. Tapi saya gak mau. Saya senang sama dia ini sebenarnya. Saya tuh dari dulu itu senang sama laki-laki yang bersih. Yang perlenteh. Jadi saya suka gitu. Itu aja sebenarnya bikin luluhnya. Dan dia orangnya setia kok. Nah ceritanya sekarang saya udah pindah ke Medan sama beliau. 8 tahun saya disana di Medan. Disitulah saya lihat kemajuan daripada orang-orang siniman waktu itu. TV waktu itu kan masih hitam putih. Tapi saya lihat di TV yang musik, yang film. Waduh. Kapan nih? Karena saya punya cita-cita. Saya begitu bangsiun. Saya tidak akan mau jadi pasukan. Apalagi namanya security. Sarpam yang apain lagi. Saya ini sekarang. Kalau bilang sarpam ya sarpam negara. Saya mau bangsiun saya jadi apa nih. Berjuang saya. Pindah ke Jakarta. Gimana? Dulu kalau pindah dari Jakarta ke daerah gampang. Dari daerah ke Jakarta susah. Akhirnya dulu bapak saya yang melarang saya begini. Saya pulang ke Jakarta. Saya minta. Pak saya ini mau pindah ke Jakarta. Alhamdulillah. Dua tahun proses gak sampai. Pindah saya. Begitu sampai di Jakarta dipindah. Gak lama 6 bulan saya diajak untuk di TVRI. Suruh main di TVRI. Saya waktu itu kan udah lama. Berapa tahun pakum gak. Bisa lah saya bilang. Tapi ya sutradaranya yakin. Bapak pasti bisa dah Pak Latif bisa dah. Ya coba-coba. Alhamdulillah. Sukses. Main di acara TV ya. Prahmen. Film akhir pekan. Nah itu. Nah sambil dinas. Wah saya bagi-bagi waktu saya. Dinas latihan teater. Dinas latihan. Sampai saya syuting terus. Di TVRI. Dia terus terang aja sebagai pekerja pemerintah. Tahu sendiri apa sih. Ya tau sendiri lah. Income pekerja pemerintah ya. Gaji. Di uang makan. Ya secukup-cukup. Ya cukup aja. Untuk yang lebih-lebih susah kan. Kita bukan pejabat negara. Kita anak buah. Iya kan. Dengan masuknya saya ke dunia entertain ini. Alhamdulillah. Karena cita-cita saya dari dulu. Bukan karena saya masuk pasukan ini. Karena memang cita. Bukan. Saya dunia entertain. Film layar lebarin dunia saya. Kalau dibilang ya kalau ekonomi ya pas-pasan. Tapi kita senang aja begitu. Bahagia aja gitu. Walaupun pas-pasan. Waktu-waktu pertama-pertama mau jadi entertainment ini. Suf kak. Berantem sama dia. Soalnya gaji kita kecil. Pakai-papai. Untuk transport biasa. Untuk transport segala itu kadang-kadang saya. Selisih paham lagi itu. Tapi dia orangnya sabar aja. Gak pernah. Ya udahlah. Nanti gampang itu gitu aja dia. Tetap dia jalan aja. Gitu. Nanti kalau saya. Ya gampang ibu. Nggak usah marah-marah. Nanti ada. Ada-ada aja itu udah bilang. Saya kadang-kadang marahnya bukan apa ya. Udah puh. Udah sedikit dibagi-bagi. Aduh. Pusing deh. Tapi dia tetap. Orangnya sabar loh gimana ya. Kita marah juga ya. Udah lah bu. Nang aja dulu nanti ada aja itu. Cepi dari mana aja gitu dia. Jadi jangan khawatir. Ini gagal ini. Jangan. Terus. 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 Pasti dapat. Yakin saya itu. Ini saya buktinya. Ini bih ini tuh serang aja. Namanya rumah tangga sebaik apapun. Pasti bersentuhan tuh ada aja. Karena hal-hal yang kecil itu. Tapi. Jangan menjadi. Pertengkaran kecil itu. Mempecahkan. Menyatukan. Ini orang. Pecah sini. Berantem. Bubar. Jangan begitu. Berantem tuh logis. Nggak ada masalah. Tidak ada nggak berantem. Pasti ada masalah. Tiap-tiap rumah tangga. Jadi itu harus didalami semua. Tapi harus dewasa. Ini menyatukan hati. Menyatukan persepsi kan nggak gampang. Dua. 54 tahun nanti. April tahun depan kan. Kita bisa bertahan. Nggak arti dianya orangnya tanggung jawab. Dengan rumah tangga. Dia itu kalau anaknya sakit. Atau saya sakit. Waktu dia dinas dulu. Dia permisi. Dia nggak mau kerja itu hari. Atau anak muda diantar rumah sakit. Apa bagaimana. Itu urusan dia. Jadi bagaimana. Dengan rumah tangga itu memang benar-benar perhatian gitu. Jadi kita walaupun dia. Kalau dibilang ya kalau ekonomi ya pas-pasan. Tapi kita senang aja begitu. Bahagia aja gitu. Walaupun pas-pasan. Kita seling. Agama kan kita diajarkan. Bagaimana silaturahmi. Bagaimana pada istri ini. Kalau dia kayak nganya-nganya. Saya tahu nih. Romain saya tahu dia. Kenapa? Kakinya pegel. Saya picit tuh. Ada orang. Hina kalau micet bini. Saya nggak pusing. Yang penting harmonis. Tuh gitu saya. Nggak ada tegang-tegang di rumah. Ada orang kok. Gimana di luar punya. Bawa-bawa ke rumah. Nggak ada. Saya di rumah harus senyum. Bahagia. Mana anak. Enak. Jadi ya gitu. Bagi-bagilah. Jangan. Wah masalah di luar. Bawa ke rumah. Jangan. Dia benar-benar kalau udah masuk pintu rumah. Sampai rumah. Dia tetap baik semuanya. Assalamualaikum. Masa apa bu? Dia pasti nanya gitu. Kalau dia baru sampai. Masa apa ini? Ini Pak. Saya tidur dulu. Nanti aja makannya. Dia bilang gitu. Memang dia orangnya suka emosi ya. Tapi kalau kita lawan ini dia diam lagi. Nanti ke sini. Ibu marah ya sama saya. Dia nanya gitu sama saya. Nggak. Saya gitu aja. Jadi orangnya terbuka. Kalau kita nanti nggak enak gitu. Cepat dibikin enak sama dia. Nama rumah tangga itu harus betul-betul diutamakan. Walaupun bagaimana tanpa rumah tangga kita juga. Aduh hampa hidup ini. Kenapa? Kita memang udah waktunya berumah tangga harus berumah tangga. Punya anak, punya cucu, segala macam. Nah ini harus dijaga. Harmonis harus dijaga. Ini semuanya memang sumbernya dari kita semua. Kepala rumah tangga bagaimana anak kita ke depannya. Jadi kalau kita berikan contoh yang baik. Terutama makanan ya. Makanan-makanan. Jangan kasihlah makanan yang halat. Jangan makan enak-enak tapi haram. Aduh susah. Yakinlah. Kalau kita memang baik. Akan dibalas dengan baik. Kalau kita tidak baik. Lambat atau cepat. Akan menerima yang tidak baik. Dan kita sama-sama hidup. Bertanggung jawab kepada dunia akhirat. Itu saja. Amin. Terima kasih. Terima kasih.